Saya memakai nasa, nasa sama hormonik, jadi dua macam ini saya pakai untuk pertumbuhan jagung yang hasilnya sekarang mencapai hampir 30 cm. Memang sebelum tanam ini saya juga nanam jenis yang sama, jagung jenis yang sama, cuma pertumbuhannya kurang bagus. Setelah tahu nasa, maka saya memakai nasa dengan pertumbuhan yang luar biasa. Jadi kalau yang lalu kurang bagus, akhirnya kita bikin semacam catatan. Ini saya rasa untuk kali ini akan saya bikin catatan karena pertumbuhannya yang luar biasa. Sebelum pakai nasa, tinggian tidak sampai tiga meter, mungkin dua meter lebih sedikit. Tapi setelah pakai nasa, lebih dari tiga meter ini. Lebih dari tiga meter ya? Lebih tiga meter. Tongkolnya lebih penuh, yang jelas lebih penuh ini pakai nasa. Kalau dulu itu banyak yang jarang-jarang, dan tidak usah penuh. Nah ini alhamdulillah saya penuh. Ini belum dikupas. Ini penuh sekali. Penuh sekali. Ada yang hampir pecah sudah. Saya sebelum menggunakan nasa, dengan lahan yang sama ini, keuntungan kurang lebih 1 juta. Keuntungan ya? Keuntungan. Keuntungan bersih kurang lebih 1 juta. Untuk kali ini, saya mendapatkan keuntungan kurang lebih 1 juta tujuh ratus. 1 juta tujuh ratus. 1 juta tujuh ratus itu sudah bersih. Padahal hanya menggunakan dua botol sama satu botol hormonik ya Pak ya? Jadi tambahan saya hanya dua nasa sama satu hormonik. Jadi tambahan keuntungan saya ambil tujuh ratusan ribu Pak. Baik Pak Iman, Bapak sudah menggunakan pupuk nasa ini sejak umur berapa ini Pak? Umur jagung berapa Pak dulu? Umur 16 hari. 16 hari Pak ya? Ya. Sudah berapa kali disemprot ini Pak? Tiga kali. Tiga kali disemprot ya? Interval waktu setiap berapa hari sekali ini Pak? Sembilan hari. Pak Iman, ini Bapak Iman sudah membuktikan pemakaian pupuk nasa sangat bagus sekali untuk tanaman jagung. Kira-kira untuk musim tanam yang akan datang ini Bapak rencananya mau menanam apa lagi Pak ini Pak? Abis panen jagung ini ya jagung lagi. Jagung lagi Pak ya? Saya rumah saya senang, bisa subur, besok saya pakai raput nasa lagi. Kita melihat tanaman jagung hibrida, dalam usia umur dua bulan, ini Anda bisa melihat ketinggian pohon ini mencapai dua meter setengah lebih. Dua meter setengah lebih. Dengan penampakan sosok tanaman jagung yang sangat rempak. Anda bisa melihat disini tinggi Pak Agus Sanawan kurang lebih 160 dan Anda melihat sosok tanaman ini bisa mencapai dua meter setengah. Ini yang tepi, yang tengah lebih tinggi lagi. Mas Narjo, ini tingginya 165, Anda bisa melihat disini. Dengan Anda bisa melihat tanaman jagung ini yang di tengah ini mencapai kurang tiga meter. Kalau dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan tanamannya bagaimana Pak? Ya Alhamdulillah sangat cepat. Sangat cepat ya? Kalau dibandingkan dari? Ya, yang tidak pakai nasa. Ya, itu bagaimana Pak? Kalau yang tidak pakai nasa sampai sekarang belum muncul jagung-jagungnya, buah-buahnya. Itu kelihatannya kok malah keluar lebih dari satu kan? Ya, memang itu terkat obat nasa itu malah melebihi yang tadinya satu-satu jadi dua-dua. Tapi seharusnya berapa ini Pak? Seharusnya keluar berapa? Ya, biasanya satu pohon, satu bibit. Tapi kenyataan ini banyaknya dulu ya. Oh gitu ya. Kok dilihat dari tinggi tanamannya? Ya, memang tinggi. Pak Acik, selain Bapak yang menanam jagung ini, apa ada petanggal lain yang menanam jagung yang jenisnya sama Pak? Ada, ada. Yang umurnya sama? Ya, umurnya sama, jenisnya sama, juga waktu penanam juga sama. Ini waktu tanamnya sama dengan milik Bapak ini Pak? Iya, sama, cuma pagi dan sore. Ya, pemirsa ini Anda bisa melihat tanaman jagung dengan jenis yang sama, ya hidri juga dengan jenis yang merek, dengan jenis merek dagang yang sama. Yang miliknya Bapak Haji, Pak Haji Manan tadi menggunakan pupuk nasa dengan yang kita bandingkan dengan yang tidak menggunakan pupuk nasa. Walaupun umurnya sama, tetapi Anda bisa melihat belum munculnya buah.